Intro Sampura Sampal Kembali lagi bersama saya Angga Adamulia Bersama rekan saya Jiladimah Faiza Dalam program acara Spartan Seputar Garut Udara Seperti Nah seperti biasa dalam episode kali ini Saya akan memulas informasi-informasi Berkaitan dengan Pempa Garut Dan betulnya informasi-informasi Yang tersaji merupakan informasi Terangat sepertaranya Untuk para wargi pasti penasaran kan Inilah Spartan Seputar Garut Udara Seperti Informasi pertama diawali oleh informasi Di menat tahun 2022 ini Ruas jalan sepanjang 67,26 km Akan diperbaiki dan direkonstruksi Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas PUPN Yang menilai Alpiantri Saat melakukan rapat koordinasi Bersama Bupati Garut Yang menurut Gunawan Kemudian Wakil Bupati Garut Dr. Helmy Budiman Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Yang menurut di Miana Terkait dengan beberapa perbaikan Dan rekonstruksi jalan Yang dilaksanakan di tahun 2022 Nah perlu para wargi ketahui Beberapa ruas jalan Yang rencananya akan dilakukan rekonstruksi Pada tahun 2022 Di antaranya Yang pertama ada jalan LSU Pembangunan Yang kedua jalan Tarogo Samara Yang ketiga jalan Karapawitan Maharaja Yang keempat jalan Pasir Muncang Cipicung Yang kelima jalan Cibudung Cipicung Yang keenam jalan Pasar Simpang Banjarsari Yang ketujuh jalan Ahmadiyani Yang kegelapan jalan Pang Yang kesembilan jalan Ciledung Yang kesepuluh jalan Cukapadang Cikamiri Yang kesebelas jalan Samarang Kamujam Yang kedua belas jalan Salamanja Kadungurak Yang ketiga belas jalan Lingkar Wewes Keempat belas jalan Lingkar Kadungurak Dan yang terakhir jalan Garut Subbatu Ya dan diharapkan dengan adanya rekonstruksi ruas jalan ini Segera terrealisasikan Karena agar aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan aman dan segera Informasi selanjutnya itu dalam rangkaian peninjauan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun Bupati Garut Udi Gunawan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di Sentra Vaksinasi Pendopo Garut Bupati Garut kembali mengajak masyarakat Khususnya yang berada di sekitaran perkotaan Untuk datang dan memanfaatkan Sentra Vaksinasi Pendopo Garut Dan untuk saat ini Sentra Vaksinasi Pendopo Garut menggunakan 4 jenis vaksin Di antaranya itu Vaksin Pfizer, Sinovac, Sinopam, dan AstraZeneca Serta melayani vaksinasi mulai dari usia 6 hingga 100% Nah lalu untuk vaksinasi di Pendopo sendiri tidak hanya melayani vaksinasi booster saja Tetapi melayani untuk vaksinasi ke satu dan kedua juga Nah bagi para wargi yang belum melakukan vaksinasi bisa datang ke Pendopo Dengan membawa syarat yaitu fotokopi KTP atau fotokopi kartu keluarga Dan juga untuk para wargi yang misalnya saat ini masih takut untuk melakukan vaksinasi Jadi jangan khawatir karena vaksin ini sudah teruji aman dan juga alam Informasi selanjutnya itu saat berbicara di hadapan peserta sosialisasi piloting perangkat pembelajaran Dengan tema kelola plastik untuk pemilestari Wakil Bupati Garut Dr. Helmi Budiman menyatakan Perlu adanya pendaya gunaan sampah-sampah plastik Terlebih plastik dianggap sebagai satu sisi yang sangat bermanfaat Namun ada sisi grupnya yang cukup besar Semoga dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut Diharapkan nantinya permasalahan sampah Utamanya di Kabupaten Garut bisa segera teratas Salah satu contohnya sampah plastik ini dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan sangat Nah kabar tadi sekaligus menunggu acara kita hari ini Untuk para warga jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini Saya Anggara Mulia Dan saya Jilani Marfaiza Spartans Targa Jawa Sebekah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!